Hai ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini gua lagi di hari masih di hari ha dan ini ikan bener-bener tiga rak tingkat tiga tingkat 123 ini ikan full ketapang pekat jadi sekarang bulan Maret tanggal 1 ini super hujan ya di sana di rumah gua juga tiap hari hujan dari bulan awal tahun dari awal tahun dan halpun juga udah ada beberapa yang kuncup di sini juga ada HM ada DPK dan juga udah ada yang trouble juga tapi di sini kalau misalnya Oh setahil Allah kalau misalnya ikannya perawatan kalau misalnya kalian tanya perawatan di tiap breeder-breeder yang di sini di si hari ini plakat atau HM yang lagi di Ren ini bener-bener ketapang pekat ya jadi ini fungsinya ketapang pekat itu biar ikan itu sehat karena kalau misalnya ketapang pekat ikan untuk meminimalisir kuncup dan juga sakit itu lebih kejaga lah seperti itu nah ini baru dipanen total ini ada sekitar kalau 123 ini hampir ada 700 700 ya 700-an dan ini semua PK ada juga HM nya nah ini banyak banget Kak dan ini masih baby bisa dibilang masih dirawat ini versi HM kalau gua salah karena ini ekornya lebar nah sama kan ini versi HM tuh ini versi HM nya jadi HM nya pun di sini ada dan yang gua bilang gua juga naruh indukan di sini dan ini masih sedikit ya kalau misalnya stoknya banyak ini bisa sampai puluhan ribu ya stoknya jadi ini masih terbilang sedikit kalau misalnya banyak ini stoknya bakalan puluhan ribu ekor dan ini juga itu pelakat ini pelakat juga banyak banget tuh ini masih baby masih rawatan bahan warnanya belum jadi warnanya masih masih mentah lah aja masa mentah itu belum ngeblok 100% tapi kalau udah ngeblok enak ini aja min yang bawah juga sama tuh ketapang pekat banget jadi kita nggak bisa melihatnya agak susah kita pakai flash nah tuh warnanya bener-bener masih bahan ya tuh kalau bahan kalau misalnya di sini full ketapang pekat warnanya juga bakalan naik untuk untuk mempercepat proses mutasi ya tapi balik lagi untuk proses mutasi warna Galaxy itu tetap yang paling pengaruh itu kualitas indukan dan juga genetiknya jadi nggak bisa lepas dari dua hal ini ya untuk perawatan itu hanya membantulah jadi seperti itu ini juga sama indukan yang udah lagi kawin juga jadi masih masih perawatan ini masih di blit lagi akan di blit lagi dua mingguan lagi lah karena ini masih baru ngetes nah nih orangnya nih nah mantap semangatnya tinggi semangat kalian contoh semangatnya jangan mudah mengeluh nah ini sama ini bahannya juga jadi yang akan kita lihat kedepannya lagi karena di depan masih ada beberapa progresan lagi ah nah gua udah di depan ah jadi ini di depan ini total ada eh 50 bak kulkas tapi ini sebagian dilapisin sama terpal kenapa dilapisin sama terpal karena yang ini bocor jadi ini dilapisin terpal biar nggak bocor dan ini posisinya di depan tapi diatasnya pakai paranet ah jadi biar nggak langsung kena matahari secara langsung lah karena teriknya panas banget kemarin waktu belum dipakai ini aja dapat kabar banyak pengatikan yang trouble karena langsung panas ke hantem dan sekarang udah mendingan kita akan lihat progresan yang ada di sini yang disihari jadi yang di depan itu masih tiga hari dia akan pindah ke sini setelah usia semingguan ya jadi pindah ke sini berarti akan nambah lagi nih ah nah ini gua di pojok ini masih besgel jadi ini masih pelakat ini masih pelakat koi karena koi kebanyakan besgel ini juga sama tuh ini besgel dan pelakat semua pelakat koi tapi disini ada juga FCCP eh FCCP jenis avatar Cooper sama yang lainnya tapi disini akan gua fokusin juga untuk FCCP sama hapun kalau Galaxy ada juga jadi eh tiga petani ini yang punya yang rekanan sama gua akan berjalan eh kedepannya biar lebih baik lagi yang penting minta doanya biar tetap lancar juga dan buat kalian yang lagi mau merintis gua doain biar lancar tetap semangat biar kalian bisa sukses dan kita bisa bareng-bareng lah suksesnya nah ini female semua ini female masih mentah ya jadi ini masih bahan semua female nya jadi female disatuin aja semuanya dan ini progresan untuk nyindukan juga ini masih tiga bulan kurang lah untuk female nya jadi masih mentah warnanya kalau female digabung nggak masalah ini masih kosong berarti yang ada ikannya yang diterpal diterpal aja kebanyakan masih kecil ya tuh kebanyakan masih kecil karena ini masih usia sebulan berarti ini anakan yang terakhir kita kesini sebulan yang lalu ah yang sebulan lalu nge-breed 50 pasang ada ada beberapa yang gagal berarti ini anakan yang panenan itu ah jadi ini kalau misalnya umur sebulan berarti anakan yang waktu itu kita nge-vlog disini sebulan yang lalu jadi ini masih burayak atau ini banyak banget ini padat jadi kalau petani itu kalau nge-breed dia hasilnya itu enggak nanggung ya jadi satu pasang bisa banyak banget 300 sampai 500 lebih jadi beda tangan beda hasil juga jadi banyak banget lah jadinya Alhamdulillah nah ini masih di depan petani sehari jadi ini masih progresan semua karena ini masih kosong beberapa nanti ini akan banyak lagi Nah itu orangnya datang ngambil bawa cacing jadi kita akan pulang Alhamdulillah jadi buat kalian terima kasih banyak yang udah tonton sehat-sehat buat kalian semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati